Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat berjumpa kembali di penjelajah atau didakal di proyektor Cisindau sesimpat ya video sebelumnya yang kemarin dari arah sana teman-teman tuh dari arah desa Mandala Herang ya dan nanti disini informasi bakal didirikan tiang playoper ya buat nyamuin ke area Ciburum Kulon jadi penyembungan desa Mandala Herang dan Ciburum Kulon itu ada playoper temen-temen menurut informasi ya kalau ada perkembangan terbaru saya update kembali ke teman-teman terus ini juga ada pekerjaan ya mantap dan itu pemberonjongan dan kesana merupakan area Ciburum Kulon dan disana juga ada pengerjaan buat pengembaraan yang fondasi ya oke teman-teman kita tegaskan ke semasa nah yang kesana merupakan pintu kerbang kalian pasti dia Ciburum Kulon temen-temen nanti tembusnya kita ke Jalan Raya Cimalaka ya saya nanti disini dipasang tiang playoper ya buat nyambung ke sini teman-teman nanti dari arah sana penyembungan bot Jade C Mudk penyembungan bot première penyembungan bot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah nanti untuk main roadnya disebelah sana ya teman-teman tuh di bawah oke teman-teman semua nanti dari arah Cibur Pulon dan Desa Mandelang tuh ada playoper ya disana teman-teman tuh dan sekarang lagi ada pengeboran ya tuh buat pendasi tiang ya dan nanti disana akan didirikan playoper teman-teman tuh dan inilah kondisi terupdate terbaru ya di tanggal 13 Januari 2022 hari Kamis teman-teman dan disampingnya udah terdapat ini ya cukup ya rumput untuk penghijauan dan main roadnya ada di sebelah sana ya tuh yang ada di bawah teman-teman yang ada gundukan batu nanti posisi main roadnya berada di tengah-tengah situ ya area situ dan nanti dari Ciburum Kulon ini akan tembus ke area Ciburum Wetan ya teman-teman yang ada di sebelah sana tuh yang ada Beko ya disana dan inilah pemandangan nanti yang akan dilalui oleh proyek Kalo Cisindau CC4 ya begitu indah ya ada gunung tanpa emas juga teman-teman tuh makanya saya sebut ini merupakan proyek Kalo Cisindau yang indah ya di Jawa Barat itu menurut saya teman-teman oke kita ke depan sedikit ya bagaimana perbatasan antara Ciburum Kulon dan Ciburum Wetan oke kita gas gun let's go ini merupakan perbatasan Ciburum Kulon dan Ciburum Wetan ya teman-teman itu udah Ciburum Wetan sebelah sana oke teman-teman semua mungkin di area Ciburum Kulon informasi ini saya juga sampai disini semoga informasi ini memberikan info yang bermanfaat buat teman-teman semua sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan setelah digampangkan dalam urusan mencari rezeki amin dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penjelajah otodidak dan inilah pemandangan nanti yang akan dilalui oleh proyek kawajisindau C4 ya begitu indah ya ada gunung tambemas juga teman-teman makanya saya sebut ini merupakan proyek kawajisindau yang indah ya di Jawa Barat itu menurut saya teman-teman selamat menikmati menikmati